Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Amin dan berbalamin Kembali lagi di channel youtube saya Henry Tani Nah teman-teman Sekarang saya berada Di lahan tujuh Nah ini sampingan dengan lahannya Mas Amin ya Jadi kali ini saya Sedang Menggali siring ya Nah menggali Dengan Teman-teman nih Loh guys Belum pakai youtube Malah menengai Nah ini teman-teman ya Jadi kita Menggali Nah siring nih Biar apa Biar sat kawan-kawan Nah seperti ini modelnya Tuh Nah Oke Ya Pasar man Ngopi DC Oke guys Jangan lupa subscribe guys Nah jadi Dari tadi pagi ya Teman-teman Nah jadi Seperti ini nih Paratnya nih kan kawan Jadi kita buat paret Seperti ini Ya Nanti Tujuannya itu Agar air ini Bisa Lancar Nah nanti kalau misalnya airnya lancar kan Bisa sat Sahanya sat guys Sat guys Ya guys What the meaning sat guys Nah jadi Ini Kemarin Habis saya Semprot ya Teman-teman Alhamdulillah Sekarang sudah mulai kuning Padahal Nyemprotnya itu pada Musim hujan Waktu hujan ya Waktu nyemprotnya Nah nanti Kita sharing ini Jadi sebagian Tanahnya kita buang Kesana Dan ada yang kita buang Kesini Nah tujuannya nanti Agar Apa Ketika kita Apa Mengisi air Atau membuang air itu Lancar ya Teman-teman Sehingganya nanti Harapannya sih Tanahnya ini Bisa di combat Ya Karena untuk Sawah saya ini Per dulu pernah di combat Cuman untuk Dua musim ini Katanya gak di combat ya Karena mungkin Kurang maksimal ya Yang garap Untuk sebelumnya Ya informasi yang Yang saya dapatkan sih Memang Untuk sawah ini Memang Kekurangan modal ya Teman-teman Untuk yang garap Capin kundi guys Leren guys Leren Nah ini sawah saya kan kawan Nah itu ya Rumputnya udah mulai Kuning Pentilanya Kalau kita lihat nih Alhamdulillah ya Untuk pematangnya Cukup besar Jadi enak nih Kalau gue jalan Nah ini Lahan tujuh ya Teman-teman Nah ini juga Habis saya ini Apa Siring ya Habis saya Siring Ya harapnya sih Nanti Tujuannya nih Yang tanah disitu Bisa kering Nah Jadi saya semprot Biar mati rumputnya Terus kita keringkan Nah seperti itu Nah Dengan seperti itu Nanti kan sawah ini Menjadi Tanahnya Semakin keras Nah kalau semakin Kerat kan Semakin bagus ya Teman-teman Kalau dibacak Itu gak ambles Terus kalau misalnya Dipanen Menggunakan alat berat Itu pun Kita ambles Nah seperti itu Itu tujuan utamanya Oke ya Sampai sini Teman-teman Jangan lupa subscribe Nah nih Nanti kita pasang Ini nih Paralon kan Kita pasang Paralon Coba kita lihat Dari sebelah sana ya Ini kebuknya nih Nah itu sungai besar Kita mau pasang Paralon disini Nah ini Nah itu ya Itu paretnya Itu kan kawan Nah ini tempat Mas Amin Yang sini tempat saya Nah tempat saya ini Masih ada sawitnya nih Nah sawitnya nanti mau Saya Bunuh semua ya Saya matikan semua Ini sawitnya nih Biar rapi Biar gak ada Apa Tikusnya di bawah Nah itu sampai sana Kita matikan semua Dan nanti Rumput-rumput ini Kalau misalnya ada yang belum mati Kita akan semprot ulang Jadi Pastikan Ketika kita Nyemprot Luas lahan 2 hektare itu Pasti ada yang Kena ada yang tidak Ya Karena waktu itu juga Jangan nyemprotnya buru-buru Jadi nanti kita akan Ulangi lagi Untuk penyemprotannya Agar lebih maksimal lagi Dan besok Insya Allah Kita akan rapikan lagi Seringnya ini Kita akan Rapikan total Oke Teman-teman Beginilah cara saya Untuk Membuat Sawah Tanahnya semakin keras Oke Jangan lupa subscribe ya Channel youtube saya Hendri Tani Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh